Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada Sebuah video yang cukup menunjukkan ya Dari Kiai Ahmad Sharif Al-Munawi, pengurus Nahdlatul Ulama, Kota Bekasi Nah ini ya, cukup menunjukkan Di thumbnail-nya tertulis terhadap Ro'isam PBNU Sikap tegas, Kiai Ahmad Sharif Al-Munawi, pengurus Nahdlatul Ulama, Kota Bekasi Jadi judul dan thumbnail-nya pun agak serupa Dan ketika saya lihat, cukup penting ya untuk kita sebarluaskan Dan narasinya cukup mengejutkan seperti itu Makanya disini saya buat video ini agar supaya ya Video ini tersebarluas ya Tentang prihal sikap Kiai Ahmad Sharif Yang merupakan salah satu pengurus ya Kalau kita lihat di judulnya pengurus Nahdlatul Ulama, Kota Bekasi Jadi itu ya, ini sangat menarik Oke biar tidak terlalu bertilih-tilih Seperti biasa sebelum kita putarkan videonya Kita intro terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammad rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah Alhamdulillah Salam buat para sahabat balawi dimanapun berada Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat dan berjamur oleh Allah Dan semoga oleh Allah kita diperjalankan Di atas kebaikan dan di atas kebenaran Pada kali ini, pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba Mengupas sedikit Masalah nasab Bagaimana supaya masalah nasab ini Segera berakhir Masalah nasab ini segera selesai Tema kali ini adalah Solusi sederhana Menyelesaikan masalah nasab Seandainya misalkan Saya ini adalah Rois Am Surya PBNO Maka saya akan memanggil Akar dari permasalahan semua ini Pertama tentu saya akan memanggil Rois Surya PWNO Banten Tempat dimana biang kerok itu berada Yakni Kiai Imadutin Al-Bantani Karena biang kerok dari semua masalah geger ini adalah Kiai Imadutin Al-Bantani Saya akan panggil keduanya untuk menghadap saya Maka Saya akan perintahkan kepada keduanya Untuk mengadakan Diskusi terbuka Atau debat terbuka Yang difasilitasi Oleh PWNO Provinsi Banten Maka jika Maka jika diskusi terbuka itu terjadi Dan ternyata Dalam diskusi itu Kiai Imadutin Al-Bantani Kalah Maka selesai Gegir nasab ini Selesai masalah nasab ini Yang Tidak akan berlarut-larut lagi Namun Seandainya Kiai Imadutin Al-Bantani Menang Dalam diskusi terbuka Atau debat terbuka Dengan jago-jago Dari PWNO Provinsi Banten Maka Sebagai Ro'es Suryah Saya akan memanggil Ro'es Suryah PWNO PWNO Yang ada di Indonesia Untuk mengumpulkan Jago-jagonya Yang Ahli dalam nasab Untuk menghadapi Kiai Imadutin Al-Bantani Maka jika Itu terjadi Dan ternyata Kiai Imadutin Al-Bantani Kalah Maka Selesai masalah ini Maka selesai Geger nasab ini Dan tidak akan berlarut-larut lagi Namun Jika ternyata Dalam diskusi terbuka Kiai Imadutin Menang Melawan Jago-jago Jawara-jawara Ahli nasab Yang ditunjuk oleh PWNO PWNO Yang ada di seluruh Indonesia Maka saya akan kumpulkan Semua Ro'es Suryah PWNO Yang ada di Indonesia ini Untuk menghadapi saya Lalu saya akan Memerintahkan Kepada BBNO Untuk membuat Surat rekomendasi Atau surat undangan resmi Dari BBNO Untuk mempertemukan Kiai Imadutin Al-Bantani Dengan Robitoh Alawiah Pihak yang bersangkutan Pihak Yang dibatalkan Nasabnya Oleh Kiai Imadutin Al-Bantani Saya akan panggil Ro'es Suryah PWNO Banten Dan saya akan panggil Kiai Imadutin Untuk menghadap saya Hei Imadutin Apakah kamu Siap Untuk melawan Untuk berdiskusi Terbuka Debat terbuka Melawan Robitoh Alawiah Siap Kiai Saya yakin Kiai Imad akan Siap dan menyangkupi Untuk debat Atau dirikusi Terbuka dengan Robitoh Alawiah Yang difasilitasi Oleh pihak BBNO Maka Tentunya Robitoh Alawiah Akan menyiapkan Jago-jago Yang ahli Dalam nasab Untuk melawan Kiai Imadutin Al-Bantani Dalam debat Terbuka Atau diskusi Terbuka itu Akan disaksikan Oleh media-media Yang ada di Indonesia Ini Begitu juga Akan disaksikan Oleh orang-orang NO Dan Jika dalam diskusi ini Dengan Kiai Imad Ternyata Kiai Imad Dutin kalah Maka selesai Kiai Imad Harus mencabut Semua pernyataannya Yang mengatakan Bahwa nasab Baklawi putus Beliau juga Harus meminta maaf Kepada Robitoh Alawiah Karena sudah Membuat Membuat gaduh Karena sudah Membuat pernyataan Yang mengatakan Bahwa nasab Baklawi itu putus Akan tetapi Jika ternyata Kiai Imadutin Al-Bantani Menang Ketika diskusi Melawan Jago-jago Dari Robitoh Alawiah Maka Tentunya Pihak Robitoh Alawiah Juga Harus Legowo Menerima Kekalahan Itu Karena Semua Orang Tahu Bahwa Kiai Imadutin Menang Dalam debat itu Sekali lagi Jika Kiai Imad Kalah Beliau juga Harus meminta maaf Tetapi Jika Kiai Imad Kalah Maka Kiai Imad Juga harus Minta maaf Dengan demikian Apa yang Difasilitasi oleh PBNO Maka akan membuat Nama Ro'i Suryah PBNO Akan tetap Terjaga Marwahnya Ketua Umum PBNO Juga akan Terjaga Marwahnya Begitu juga Dengan Jam'iyah Nahdlatil ulama Akan tetap Terjaga Namanya Tidak tercoreng Oleh siapapun Karena Yang mengadakan Debat terbuka Yang mengadakan Diskusi terbuka Adalah mereka-mereka Yang berurusan Bukan PBNO Tapi PBNO Hanya memfasilitasi Mereka yang bersengketa Dalam hal ini adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani Dengan pihak Robitoh Al-Wiyah Yang nasabnya Dibatalkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani Demikian Mudah-mudahan Solusi yang sederhana Ini membawa Kemanfaatan Bagi kita semua Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul muhafiki Kurang lebih seperti itu Sangat-sangat Keluar biasa Sekali dari apa Yang telah Biau Sampaikan Dan Yang cukup Mengejutkan Ketika Biau Mengatakan Ataupun Mengungkapkan Kata Biangkerok Memanggil Biangkerok Kurang lebih seperti itu Tentu teman-teman Dapat memahami Siapa yang dimaksud Beliau Dan sepertinya Beliau juga Menyampaikan Menyebutkan Artinya Kiai Imad ini Perlu dipanggil Seperti itu Seharusnya Perlu dipanggil Agar supaya Mendiskusikan Mengadakan Apa Mengadakan Diskusi Perihal Nasab Al-Wi ini Artinya ini Merupakan solusi Yang menurut saya Sangat-sangat Ya luar biasa Sangat-sangat luar biasa Jadi beliau Andaikan Seperti itu Menjadi Orang yang telah Beliau sebutkan Beliau akan Melakukan hal-hal Yang telah Beliau Sampaikan tadi Dan teman-teman Mestinya paham Tentang Narasi-narasi Yang seperti itu Ungkapan-ungkapan Beliau Dan Tertulis jelas Teman-teman juga Insya Allah Sudah Mendengarkan Ungkapan Apapun Pembacaan Yang sudah saya baca Soal judulnya Beliau ini Kiai Ahmad Syarif Al-Munawi Al-Munawi Pengurus Nahdutul Ulama Kota Bekasi Itu Dan saya rasa Ungkapan ini Cukup tegas Tegas Dan Cukup luar biasa Untuk dicermati Untuk disukar luaskan Kita tahu Tesis ini Kajian Kiai Ahmad Ini Soal Ungkapannya Apa Nasa Ba'lawi Terputus Ini Semakin hari Semakin Tersebar Sehingga Semakin banyak Yang Mengetahui Soal pendapat beliau Yang mengatakan Nasa Ba'lawi Terputus Sehingga kan Ketika nanti ini Paling kini Diadakan Sebuah diskusi Antara Kiai Ahmad Dengan Yang sono Seperti itu Diadakan seperti itu Ketika Kiai Ahmad Kalah Harus mengakui Dan meminta maaf Sebaliknya Ya Ketika Dari sana Kalah Harus Yang namanya Terima Menerima Atas Diskusi tersebut Menarik sebenarnya Sangat-sangat menarik sekali Namun Ya Sebenarnya Mengenai solusi-solusi Seperti ini Untuk menyelesaikan Hal-hal yang seperti ini Saya rasa Di video-video saya sebelumnya Sudah menampilkan Yang juga Menarik Artinya Kita sama-sama Memberikan solusi Dan Saya rasa Entah Seperti apa nantinya Yang akan diambil Atau tindakan apa Yang akan Dilaksanakan Saya hanya Dapat Mendoakan Semoga Kebenaran Menyukur jalannya Seperti itu Artinya Semoga kebenaran ini Terungkap Itu ya Keturunan atau tidak Dari Habib-habib ini Semoga Yang benar Ditampakkan oleh Allah SWT Seperti itu ya Kebenaran Semoga terungkap 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 Itu Itu saja dari Al-Fakir atau Fisul Itu yang telah saya pahami Dari ungkapan beliau Kurang lebihnya Apabila ada Kisah pahaman Dari ungkapan narasi Yang telah saya Aluntarkan Saya pemilik channel Atau Fisul Mohon maaf Sebesar-besarnya Itu ya Mungkin ada Kesalahpahaman Dari apa yang telah Saya pahami Lalu saya sampaikan Di akhir-akhir ini Jadi saya mohon maaf Sebesar-besarnya Ataupun salah Atau kurang menibutkan Pangkat beliau Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Itu saja Semoga terjelahkan Semoga kita dapat memahami Jangan digagal pahami Jangan digagal pahami Kenapa beliau Mengatakan Sampai keluar kata-kata Yang berok Seperti itu ya Kita bahasakan saja Itu merupakan Ketegasan beliau Tentang Pendapatnya Ataupun solusi Solusi Yang memang perlu Diungkapkan Seperti itu Itu saja Dari Al-Fakirat Official Kurang menibutnya Mohon maaf Akhirul Qawul Ibn Surat Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih